Niat hati ingin mencarikan anaknya pekerjaan, SJ 49 tahun warga desa Kalibalangan, Abung Selatan, Lampung Utara justru menjadi korban penipuan, yang mengakibatkan dirinya mengalami kerugian uang sebesar 29 juta rupiah. SJ rupanya tergiur dengan iming-iming dari pelaku, yang berjanji untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai di perusahaan PT Utama Karya, dengan syarat menyetorkan sejumlah uang kepada dirinya. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Randy Oktama, mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail saat dikonfirmasi pada Kamis 5 Januari 2023, menjelaskan kronologis penipuan tersebut. AKP Eko mengungkapkan, pada bulan Januari 2021 terduga pelaku JD alias J47 tahun warga dusun Sukajadi Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara menawarkan bantuan agar anak korban dapat bekerja di PT Utama Karya Lampung. Dengan perjanjian terlapor meminta uang sejumlah 29 juta rupiah, bila tidak berhasil uang dikembalikan. Termakan janji palsu itu, korban pun memenuhi permintaan pelaku Jai. Namun sampai dengan waktu yang dijanjikan, anak korban belum juga bekerja bahkan sampai laporan yang dibuat oleh korban pada tanggal 18 Maret 2021 lalu, terlapor belum juga mengembalikan uang tersebut. Setelah mendapatkan uang dari korban, JD kabur entah kemana, ia tidak dapat dihubungi hingga dua tahun tidak ada kejelasan, hingga akhirnya korban melapor ke aparat kepolisian. Saat ini terduga pelaku JD sudah diamankan di Maporres Lampung Utara dan dilakukan pemeriksaan. JD ditangkap di rumah kosannya yang berlokasi di Jalan Sukajari Desa Bumi Raya. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, pukul 5 sore setelah pihaknya mendapat informasi bahwa JD telah kembali dari pelariannya. Tim langsung menggerebek rumahnya dan mengamankan JD, serta menyita barang bukti berupa tiga buah kuitansi. Saat ini terduga pelaku JD sudah diamankan di Maporres Lampung Utara dan juga sedang dilakukan pemeriksaan. JD dapat dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP. Kasatrendi Okatama juga menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengakui perbuatannya dan uang hasil penipuan puluhan juta milik korban telah habis dipergunakan untuk membayar hutang. Dari Lampung Utara, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!